Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam mengenai sehat walafiat Pada kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai Model Matematika dalam Program Linier Nah, Program Linier itu kan merupakan suatu program yang digunakan Sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier Nah, nilai optimum itu maksimal atau minimum Dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier Model Matematika adalah suatu cara sederhana Untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa Matematika Dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi Nah, di dalam model Matematika ada komponen Komponen model Matematika dalam program linier Melikuti satu, fungsi kendala atau berupa sistem pertidaksamaan linier Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif Berbentuk Z sama dengan Fx,y atau sama dengan Ax ditambah By Nah, langkah-langkah penyelesaiannya ada lima Sama dengan pertemuan minggu lalu Seperti menentukan titik pojok Yang pertama, kita mengubah persoalan verbal ke dalam bentuk Matematika Yang kedua, kita menggambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier Yang ketiga, kita menentukan titik-titik pojok atau titik-titik ekstrim dari daerah penyelesaian tersebut Yang keempat, kita mensubstitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif Yang kelima, nanti kita membandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut Mana yang maksimum dan mana yang minimum Tergantung dari pertanyaannya Untuk mempermudah materi kali ini Kita langsung masuk ke contoh soal Contoh soal yang pertama Di sini saya tampilkan soalnya Pak Budi adalah seorang pedagang roti Beliau menjual roti menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat 600 roti Hanya di sini, berarti tidak boleh lebih dari 600 Nah, roti yang dijualnya adalah roti manis dan roti tawar Ada dua jenis Nah, dengan harga masing-masing 5.500 rupiah untuk roti manis dan 4.500 rupiah untuk roti tawar Per bungkusnya Dari penjualan ini, beliau memperoleh keuntungan 500 rupiah dari sebungkus roti manis dan 600 rupiah dari sebungkus roti tawar Apabila modal yang dimiliki Pak Budi adalah 600 ribu rupiah Buatlah model matematikanya Yuk langsung kita selesaikan Nah, permasalahan di atas dapat dimodelkan dalam bentuk matematika Dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier 2 variable Dengan memisalkan banyaknya roti manis dan roti tawar secara berturut-turut sebagai X dan Y Jadi, roti manis nanti sebagai X dan roti tawar sebagai Y Maka diperoleh tabel sebagai berikut Saya langsung munculkan tabelnya Ya, untuk kolom pertama adalah jenis roti Kolom kedua adalah kapasitas kerobak Kolom ketiga adalah modal Dan kolom keempat adalah keuntungan Nah, untuk baris kedua, roti manis Ini dimisalkan dengan X tadi kan Ya, kemudian roti tawar dimisalkan dengan Y Nah, modal untuk roti manis adalah 5.500 rupiah Karena tadi roti manis adalah X Di sini kita buat variabelnya X Dan kemudian roti tawar itu 4.500 Saya tambahkan variabel Y Sedangkan keuntungan untuk roti manis yaitu 500 rupiah Tetap saya buatkan variabel X di belakangnya Dan keuntungan untuk roti tawar adalah 600 Dan saya buatkan variabel Y di belakangnya Nah, kapasitas kerobak kan tidak boleh lebih dari 600 Maka di sini simbolnya lebih kecil sama dengan Karena kalau dia lebih besar tidak bisa Kemudian untuk modal begitu juga Modalnya hanya 600.000 rupiah Berarti saya buatkan di bawah ini Ya, tanda lebih kecil sama dengan 600.000 rupiah Dapat kita lanjutkan Sehingga apabila dituliskan dalam bentuk sistem pertidaksamaan Akan menjadi seperti berikut ini Fungsi kendala Yang pertama X tambah Y lebih kecil sama dengan 600 Yang kedua 5.500 X ditambah 4.500 Y Lebih kecil sama dengan 600.000 Dan ini ekivalen dengan 11 X ditambah 9 Y Lebih kecil sama dengan 120 Nanti kita perkecil lagi Yang bisa dibagi dengan 100 Kemudian nanti bisa dibagi lagi dengan 5 Kemudian X-nya lebih besar sama dengan 0 Dan Y lebih besar sama dengan 0 Mana X dan Y ini adalah merupakan bilangan cacar Kemudian fungsi tujuannya atau fungsi objektif Dapat kita buat Fx, Y sama dengan 500 X ditambah 600 Y Contoh soal yang kedua Seorang pedagang Contoh soal yang kedua Seorang pedagang Berikutnya yaitu contoh soal yang kedua Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda Untuk persediaan Ia ingin membeli sepeda gunung Dengan harga 1.500.000 rupiah per buah Dan sepeda balap dengan harga 2 juta rupiah per buah Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang Lebih dari 42 juta rupiah Nah, jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 rupiah Dan sebuah sepeda balap adalah 600.000 rupiah Maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah Yuk, kita selesaikan secara bersama Langkah pertama Kita menentukan model matematika dengan bantuan tabel Sama seperti contoh yang pertama Di kolom pertama yaitu jenis sepeda Di kolom kedua yaitu persediaan Di kolom ketiga yaitu harga Dan di kolom keempat yaitu keuntungan Nah, untuk jenis Ada dua yaitu sepeda gunung dan sepeda balap Untuk persediaan Kita misalkan sepeda gunung itu adalah X Dan sepeda balap adalah Y Kemudian untuk harga Sepeda gunung adalah 1.500.000 rupiah Saya tambahkan di belakangnya variable X Ya, saya jajarkan dengan ini nanti Ya, kemudian Untuk sepeda balap harganya adalah 2.000.000 rupiah Saya tambah variable Y Nah, untuk sepeda balap adalah Y Kemudian keuntungannya Keuntungannya adalah 500.000 rupiah untuk sepeda gunung Saya tambahkan variable X di belakangnya Dan 600.000 rupiah untuk sepeda balap Variablenya saya tambahkan di belakang adalah Y Nah, untuk batas maksimum Persediaan adalah hanya 25 Katanya, berarti nanti saya buat di bawah ini Ya, lebih kecil sama dengan 25 Dan harga Karena modalnya hanya 42 juta rupiah Saya buatkan lebih kecil sama dengan 42 juta rupiah Kemudian untuk keuntungan Saya buatkan tabel di bawah Paling bawah ini Sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan Yaitu Fx,y sama dengan 500.000 x ditambah 600.000 y Sehingga Apabila dituliskan dalam bentuk sistem pertidaksamaan Akan menjadi seperti berikut ini Sama seperti contoh yang pertama Ada fungsi kendala dan ada fungsi tujuan Fungsi kendala Yang pertama dapat kita buat Fx,y lebih kecil sama dengan 25.000 x ditambah 2.000 y Lebih kecil sama dengan 42.000 x lebih kecil sama dengan 42.000 x ditambah 600.000 y Langkah kedua Langkah kedua Kita menggambar daerah penyelesaian Disini saya tampilkan langsung grafiknya Dengan Contoh beberapa menyebabkan yang lewat Anak-anak bisa menggunakan Metode Titik potong Mencari titik potong x dan y Disini nampak yang warna hijau itu adalah sebagai garis x tambah y Sama dengan 25 Dan yang garis orange adalah sebagai garis 1.500.000 x ditambah 2.000.000 y Sama dengan 42.000.000 Nah sedangkan yang warna pink ini merupakan daerah penyelesaian Ada titik yang belum kita tahu Yaitu yang ini Titik potongnya kita belum tahu Bisa kita cari dengan menggunakan Metode substitusi dan eliminasi Baiklah selanjutnya kita tentukan titik potong Yang tadi Itu titik potong grafik persamaan Dengan metode eliminasi atau substitusi 1.500.000 x ditambah 2.000.000 y Sama dengan 42.000.000 Bisa disederhanakan menjadi 3 x tambah 4 y sama dengan 84 Yaitu dibagi dengan Dibagi dengan 100.000.000 Kemudian nanti dibagi lagi dengan 5 Maka hasilnya 3 x tambah 4 y sama dengan 84 Kemudian x tambah y sama dengan 25 Ya biar supaya bisa dieliminasi Semuanya saya kali 3 Sehingga hasilnya adalah 3 x ditambah 3 y sama dengan 75 Yuk kita eliminasi 3 x dengan 3 x kan habis 4 y dikurang 3 y tersisa y Sedangkan 84 dikurang 75 Hasilnya adalah 9 Maka y sama dengan 9 Kalau sudah dapat nilai y sama dengan 9 Kita substitusi ke persamaan X tambah y sama dengan 25 Maka x tambah 9 sama dengan 25 X sama dengan 16 Nah diperoleh titiknya yaitu 16,9 Karena x nya 16 dan y nya 9 Ini adalah titik potong dari 2 garis yang tadi Sehingga Saya tampilkan lagi gambarnya Ya Ada 3 titik yang membentuk daerah penyelesaian Yang pertama yaitu titik 0,21 Yang kedua yaitu titik 16,9 Dan yang ketiga adalah titik 25,0 Selanjutnya Kita lakukan uji titik pojok Kedalam fungsi objektifnya Ya langkah ketiga Menentukan titik pojok atau titik ekstrim Ya ada 3 tadi kan Yang pertama 0,21 Yang kedua 16,9 Yang ketiga adalah 25,0 Kita langsung masuk langkah keempat Mensubstitusikan koordinat setiap titik pojok itu Kedalam fungsi tujuan Atau fungsi objektif Apa fungsi objektifnya F X,Y Sama dengan 500.000 X Ditambah 600.000 Y Sehingga kalau dia F 0,21 Maka 500.000 X Ditambah 600.000 Y Sama dengan 500.000 dikali 0 Ditambah 600.000 dikali 21 Hasilnya adalah 12.600.000 Berikutnya F 16,9 Maka Hasilnya 500.000 X Ditambah 600.000 Y Sama dengan 500.000 dikali 6 Ditambah 600.000 Dikali 9 Hasilnya adalah 13.400.000 Nah F 25,0 Yang berikutnya Yaitu 500.000 X Ditambah 600.000 Y Sama dengan 500.000 Dikali 25 Ditambah 600.000 Dikali 0 Hasilnya adalah 12.500.000 Langkah kelima Saya tampilkan lagi Yang tadi Kita cari Yang pertama Ada 12.600.000 Yang kedua Ada 13.400.000 Yang ketiga Ada 12.500.000 Nah Yang ditanyakan Keuntungan Jadi Keuntungan Maksimum Yang diterima Pedagang Adalah 13.400.000 Rupiah Kita pakai Fungsi yang kedua X 16.000 Y 9.000 Ya Itu tadi Sedikit materi Mengenai Model matematika Dalam program Linear Di sini Saya ada Latihan Ada dua Yang pertama Ini dapat Saya tampilkan Kemudian Yang kedua Ini Ini juga Saya tampilkan Jadi Itu tadi Materi dari saya Tetap Tanamkan Karakter Berpikir Kritis Teliti Pantang Menyerah Dan Jujur Ingat Ingat Anak-anak Semua Barang Siapa Yang tidak Mampu Menahan Lelahnya Belajar Maka Ia Harus Mampu Menahan Perihnya Kebodohan Imam Safi'i Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Lebih dan kurang Mohon maaf Saya Akhiri Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yes We can